Halo, sobat-sobat semua. Kali ini gue mau ngomongin tentang pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menkopol Hukan. Gue tau, ini berita yang cukup mengejutkan. Mahfud MD adalah sosok yang cukup populer dan disegani. Dia juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani. Jadi, kenapa dia mundur? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin dia merasa tidak nyaman dengan situasi politik yang sedang terjadi. Kedua, mungkin dia merasa bahwa dia tidak bisa berbuat banyak lagi di posisinya saat ini. Ketiga, mungkin dia ingin fokus untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Apapun alasannya, pengunduran diri Mahfud MD ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemerintahan saat ini. Mahfud MD adalah sosok yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi. Dia tidak akan mundur jika dia merasa bahwa masih bisa berbuat banyak untuk negara. Jadi, mundurnya Mahfud MD ini adalah sinyal bahwa pemerintah saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan. Pemerintah harus introspeksi diri dan mencari tahu apa yang salah. Mereka harus memperbaiki kinerjanya dan memenuhi harapan rakyat. Kalau tidak, mereka akan semakin kehilangan kepercayaan rakyat. Ini adalah peringatan bagi pemerintah. Mereka harus segera berbenah diri jika ingin tetap bertahan. Salam Damai